Imam Malik terus cerita bahwa populer itu cerita Imam Malik burun Imam Syafi'i itu nanti dia mengalami Yahya bin Yahya itu akhirnya jadi murid para ke Imam Malik dia mengalami, ada yang mati semua ulama di Medina telah melalui nyolati tabel bahkan ulama yang kelas-kelas mustahid itu tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada terus suatu saat bucah ini mimpi ketemu sholah ini itu ditanya apa yang kamu peroleh dari Allah dari barakatnya saya ada ilmu dari Nabi yang mau kacak tolong sholah kacak tolong sholah tolong sholah itu sudah termasuk dia berarti dengan Nabi hanya dua sholah itu ada Nabi, terus ada para sahabat terus dibelakangnya ada dia tidak hebat Nabi, sahabat, terus dia nah itu pun ya berarti tiga itu termasuk dia jadi namanya Nabi ini semua luar biasa tidak terlalu banyak padahal dia mengalami ilmu tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak contoh luar biasa ada Nabi yang berlaku tetap menyembah pengeran rupanya Nabi Isa tetap menyembah pengeran rupanya Nabi Isa karena tadi orang-orang Nabi Suleiman menyembah pengeran terus repot 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 orang-orang tidak menantang pengeran tidak menarik terus berburu di orang pas mereka sujud mereka dikongkong kerja orang dipecat mereka tidak mau ngomong tidak mau tidak mau mengalami pertontohan mereka menarik mereka menarik mereka menarik mereka menarik tidak tidak itu seperti itu tidak mereka menarik tidak mereka karena mereka menarik saya ingin mengajikan rukanya, orang-orang mengajikan ke kada, orang-orang mengajikan ke kada, sering nangis saya ingin senang terkenal, karena sering dikharikan ke kada tapi saya wajib mengajikan ilmu untuk di sini ada orangnya sehari-hari akhirnya tengah-tengah, saya pede pas mulai di tamat ini, yang tidak pede karena ini ingin mengajikan, hadisnya jelas mengajikan, saya lihat ilmu, hadisnya jelas kemudian kalau sampai, saya lihat terus, hadisnya jelas mazalah katorikan yang ternyai sufi Ilman, sehala wawhu lautariikan iklan yang saya lewati, begitu saya harus disuarko memang saya tidak merasa ketersengin hahaha karena ini saya menarik hadikh saya saya harus menghukumkan jika tidak memiliki halim saya mengerti yang tidak memberi saya jadi saya ingat, kita berhati-hati itu hanya tidak bergurau kita tidak bergurau karena ini saya mengerti yang salim kita juga tidak bergurau hadikh saya menemukan bahkan saya tidak mendapatkan ada yang tidak bergurau yang ada ilmu ini ada ada hadisnya itu ada apa? maksudnya, ada hadisnya ada hadisnya karena hadisnya itu tidak bisa karena ini Pak Hamid, Pak Surwan Al Marqam ini Pak Perkenal Wali ini seperti wali yang jalan di ruang alim ini saya tidak pernah Pak Deh Pak Deh, Pak seperti ini, Lassem Pak Hamid yang Lassem saya mengerti ruang sering suaranya, dikaitkan setara Quran Pak Kaji, saya tidak mengerti Quran, jadi setara aku tidak Pak karena setara Jusnya mati, kadang kalau Jus, mati ya saya mati dalam keadaan 3 Jus saya akan mengerti saya ingin praktis dengan Mustafa, tidak tahu ini tapi, tapi tidak terus mati kalau setengah-tengah saya tidak akan berhenti saya ingin berada di senjata saya ingin berada di rumah yang mati saya tidak terang saya tidak terang seperti orang-orang saja ketika itu banyak-banyak yang kejadian seperti itu biasanya orang-orang berswidat ditawani Pak Hamid ada kiai yang agak teman itu wanita atau Mbak Sirin ini apa tidak ada ajaran ngutin sekarang orang-orang itu ada yang menghafal Al-Quran jadi Pak Hamid, orang-orang itu ada dua hal itu kepengen juga sampai kepengen sama apa orang-orang itu tidak ada nabi, orang-orang itu satu kecuali orang-orang, akhir-akhir sual amal ambisi ini kepengen maafannya itu tinggi nah itu repot, maka mati cita-cita ini kepengen juga berarti ditulis penderitaan saya mati tapi cita-cita ini kepengen tapi tidak akan menghafal Al-Quran kan status itu saya mati dalam keadaan kepengen menghafal Al-Quran saya mati dalam keadaan kepengen saya mati dalam keadaan kepengen saya mati dalam keadaan kepengen jadi orang-orang itu membuat solusi supaya orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran tapi ingin menghafal Al-Quran kamu menghafal Al-Quran tapi kalau itu kan jadi emosinya masih tinggi ingin menghafal Al-Quran saya mati dalam keadaan kepengen saya mati dalam keadaan kepengen ini umur apa? umur suda itu? umur suda? umur suda, tidak setor patah jus, kerubu kabar ini saya mati, saya jenis yang Yalta Miss Sufihi yang menghentikan iya, ini adalah kalau itu tidak cocok kalau tidak, saya menghabiskan ini adalah yang terakhir, saya sangat terkenal dan saya ingin menghafal Al-Quran sudah tidak lihat apa? semuanya luar biasa, tidak berkini ke wawu, yang bisa di dunia namun ilmu ulama itu aku merasa apa itu? aku berkata dari korea dan taiwan, bahkan Amerika orang-orang awam kan kerja kasar itu aku tidak ceritakan aku, semua yang ada, nanti ngaji bapak itu sudah ada aku nanti di malaysia, nilai santri-santri bapak itu kerja masalah besar, terus baru ngaji apa-apa ini umur itu orang yang ada di sana, orang yang ada di sana apa yang ada di sana? apa yang ada di sana di sholat? terus ada di sana di sana di sholat saya yakin di sana di sana kamu coba kalau dia tidak pernah ngaji, mungkin cara berpikir orang Indonesia itu pemalas seperti pakar-pakar jurnalistik, orang Indonesia itu pemalas gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda bagaimana orang yang ada di sana lihat orang Indonesia, cara jalan beda jalannya para pemalas lihat jalannya orang Singapura, bergegas, dinamis ngobel jadi saya pikirannya untuk jalan yang agas itu memberi duit yang lain tapi kalau pikirannya orang sholat kan ada orang seorang sujud, seorang repot seorang sujud, seorang sujud, seorang panggil teman sampai nanti seorang yang memikir mulut-mulut seorang yang tidak terlalu tidak terlalu 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 sebentar muchas tidak mengurusnya, faham jadi saya mengajikan dan menganggap obat, tidak menganggap pengeran itu benar pengeran itu berorientasi dunia saya berkata Nabi tidak menganggap Allahumma'ala taj'ali dunia abbaro hamina wala mablaho ilmina jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya jadi Nabi tidak menganggap umatnya itu menjadikan dunia itu dari dianggap itu inti ini kalau Nabi tidak menganggap Allahumma'ala taj'ali dunia abbaro hamina wala mablaho ilmina jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik ini kbk itu ukurannya apa? ukurannya apa? dunia jadi kalau orang sholah ini misalnya ada mobil itu pikirannya mobil alfad orang minta bismillah masya Allah ini kena anak yang mau lalui bismillah kalau nampak sepeda alhamdulillah saya berkiranya orang sholah ini seperti orang sholah ini tapi itu mahallu nazarillah tapi orang sholah ini mahallu nazarillah jadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunia di siksa itu pikiran-pikiran seperti ini maksudnya Allah tidak menyiksa satu kampung ada orang alim di kampung itu tapi orang alim itu yang pikirannya karena orang alim itu itu kayak lintang di langit ini hadis buksu tidak ada orang alim itu orang alam itu populer di langit orang alim itu populer tidak ada catat ini busam tidak berat jelas paham ini pentingnya imam malik terus cerita bahwa populer itu itu cerita imam malik itu nanti dia mengalami Yahya bin Yahya itu akhirnya jadi murid para keimam malik dia mengalami yang ada catat ini mati semua ulama di Medina melalui melalui bahkan ulama yang kelas-kelas itu masih ada batang dan ada liang terus suatu saat bucah ini mimpi ketemu sholah ini itu ditanya apa yang kamu peroleh dari Allah dari barakat yang saya mengalami aku dari Nabi mau kacak tolong shav kacak tolong shav tolong shav itu sudah termasuk dia berarti dengan Nabi hanya dua shav itu ada orang Nabi terus ada para sahabat terus di belakangnya ada dia tidak terlalu hebat jadi Nabi terus sohabat terus dia nah itu pun ya berarti tiga itu termasuk dia jadi namanya Nabi ini sepertinya luar biasa tidak baru padahal dia mengalami ilmu tidak mengalami dia tidak mengalami tidak mengalami ini saya mau terus terus kamu dapat fasilitas apa saja saya saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari saya dikasih darujatan dari jannah contoh gampang misalnya Mustafa ngaji ngaji bab Udkhiyah atau bab ini ini halal itu yang kepotong itu wadijan sampai hulkum yang sangat wajib itu pokoknya apa yang harus dikasih ini gulung sampai bahasa rapir tapi kalau itu ada hulkum wadijan makarik terus saya tidak mengalami pokoknya yang wajib diketak itu itu baru itu yang makan halal ada aturan apa penyembeli yang daging halal itu 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 setiap bab yang saya pelajari itu dari bab misalnya nanti setelah bab Udkhiyah atau bab Zabihah misalnya bab Zakat itu jadi darhujatan setiap bab yang saya pelajari itu dari darhujatan fil fil padahal kalau ngaji 11 tahun itu tidak 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 hanya hanya yang tidak 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 itu itu akhirnya aku ingat 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 tapi itu saya ingat itu adalah tapi aku aku kelas kalau itu sudah mati orang orang mati karena nanti dimulai satu itu mati terakhir tidak itu kalau itu santrinnya Bapak itu tahlilan jejak saya dan santrinnya Bapak itu saya berpengaruh Rati Candalem, setelah Bapak itu tidak mengolong jis hari itu jadi guru, jadi PNS, keluarganya itu tidak berpengaruh ya, sering berjualan kalau tahlilan jejak saya Kalau itu Tuh Bapak itu tidak melihat saya, dengan tahuрастannya kalau mereka semua中共 saya tidak mel 90ap baru kita kalau saya tidak lakukanannya saya saja menggunakan kami, tetapi mudah-mudahan saya mereka tanpa melakukanannya khusus saya, menyampaikan kami tidak terjadi aku yang masih menyajari Hannity Jis Tengg PHP saya keras sekali, tapi mereka pake itu jadi ourah imam sih guduh mereka. mereka pake itu pake ini, mereka pake mereka pake itu wah kacau kita akan pake itu tidak tidak ada yang berlaku kita akan berlaku kita akan berlaku dengan suatu orang yang diperluarkan wa sunnati ambiya'i, awtolibun nidhalik, ajma'hum fi darojatin walhidah ini besar, khatam itu mewajibkan dawe Allah, kalau khatam itu, mau teman-teman majib di inksun orang kata khatam ini, khatam ini maknanya apa? wajib aku majibnya ngawakku, dawe pengirahan, saya mewajibkan diri saya sendiri wongkok mati, alimun bisunnati, roh tradisiku wa sunnati ambiya'i misalnya orang, awtolibun nidhalik, golek-golek, sampai ini jenis-jenis apa? golek-golek itu ajma'hum fi darojatin walhidah, kamu tak kumpulnya sampai gurunya fi darojatin walhidah karena kalau aku ngalim kadang ya rugi, perkaraannya ya aku kadang-kadang aku tarik wangi apal ribuan hadis, wah serepot kena pengumuman kedua, tuntas jadi mau gaya, mau ngalim, dudang sih, gaya misalnya Sabtul Qadir jalani, tirakat, selama tahun, makan godong Sabtul Qadir sama-sama jadi sultana awliya gratisan, selama tahun, makan godong, tirakat mau nganti jadi wali kondang jadi mau ngomongannya ya, Sabtul Qadir, itu saja aku suaranya, mau ngomong papa nata, ngomong ngomong kedua yuk dan para penggemarnya, wah serepot-repot serepot-repot aku, kalau jika orang yang berpada, berpada juga aku yang berpada, bisa berpada jadi, karena orang yang berpada ke padat ala darojatin ahli ilmu akhirnya aku rapati ngalim lah, lalu disumpayi pengirian, karena belum belajar, darjatin itu berpada guru saya dari Nabi ingin menikmati orang derajat itu satu posisi yang Nabi pindah disitu dan berkata-kata dan berkata-kata jadi dua sop, satu sop orang Nabi Nabi dan para ikhwan derajat kedua para sahabat Kemudian berkata-kata dan kata-kata Tidaknya kita jauhkan yang inginkan ilmu dan jauh melukim Saya lupa untuk melukumkan oleh Tengah-Tengah Padahal orang yang menghasilkan melukumkan Kata-kata, melakukumkan oleh Tengah Jadi dikati Namun kita ketika ramahnya melukumkan tetap melukumkan 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 repot tapi ini rasopan tapi ngumpirnya tapi janjinya pengiran kalau melakukan ilmu ya dipadak kekitab ini adalah kitab kifatul adqiyani sekarang ini Syed Abi Bakar Satwa kami kalian mengarang ini dan sebetulnya dulu itu setiap ulama faqa itu mengarang kitab-kitab seperti ini Syed Abi Bakar Satwa wali mali betiang tahun sebuah 300-an dikabarang itu sehingga Indonesia itu bisa mengalir tidak tahu iya, tapi beliau punya kitab kifatul adqiyani hibatul adqiyani itu menyerahkan kitab-kifatul adqiyani yang membayar dari Fathul Mu'in jadi membayar dari Fathul Mu'in itu yang mengalir, jadi kitab-kifatul adqiyani itu harus disarahi kitab-kifatul adqiyani kita harus menyerahkan sunat anak pulau ini khasana itu kita menyerahkan al-maqsa jil asnaf dikabarang itu kita sering menyerahkan dikabarang itu tidak berbeda suan pengirahan itu tidak berbeda kecuali bil-ilmi biasanya saya kalau mau peristiwa besar misalnya anak kita berbadi sunat dikabarang itu 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 sering menyerahkan dan mengalirkan dikabarang itu karena kalau kita baca kita ikut ini penggali ulama bayangkan saya itu pikiran saya jadi orang kaya tidak berbicara tidak berbicara itu pengirahan dikabarang itu tidak berbicara tapi kalau saya senang akhirnya nyatanya ratuntas berarti orang kaya ini gampang bahwa orang kaya itu berbicara ternyata aku akhirnya di tengah-tengah itu tengah-tengah ahli ilm padahal ini orang orang kasih lalim terus terus dikabarang 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 tidak jajir tapi kaya jajir ini pengirahan makin dikabarang dikabaran pertama ketika mati dikabarang yang ditangkap dikabarang ini sampai nabi mengatakan dikabarang tapi dikabarang dan dikabarang dikabarang mati orang tidak merupakan segera baiklah karena yawmul kiamati oleh Allah Ta'ala ya maksara ulama hadihi jannati sebabnya kalau di dalam kiamat Allah Dawa ya maksara ulama hadihi jannati ini adalah warga ku, kalau abaktu halakum tidak seperti aku, wahai dari Tuhan yang terhadap aku, aku sering ceritaku kalau tidak berlaku, aku sering ceritaku kalau menyebus warga, hatta takifu, fattas fa'u aku hanya menyebus warga, nyafat aku tidak menyafat hati sampai aku hati aku harus balik, aku sangat repot jadi sumpah ini menyebus warga, saya ingin menyebus menyebus warga, tapi tidak berlaku saya itu ulama, kalau di sini malah hadisnya jelas kamu itu ulama, biman zilati malah ikat itu seperti malah ikatku, kok menyebus warga ke susu itu sifat hati umatnya ya tidak, saya itu waduh, saya lihat wangil terus aku mengantir arwah dahlahnya balik waduh, kalau aku mengantir saya tidak mikir nyafat hati, tidak, nyafat hati, tidak jadi aku sempat memikirkan, kasih tidak saya tahu itu pilihan saya melibu langsung saya ingin mengurusannya saya ingin mengurusannya saya ingin mengurusannya, kita langsung melibu saya ingin mengurusannya yang mered integ proszę bahwa Secara saya ingin mengurusannya ber beni kelmadu saya ingin mengurusannya saya ingin mendpat hati, tidak tapi tersirah saya jadi seperti kalau untuk penolasan itu saya akan menghantinya, berkini rezeki sepatutnya tahan mengurusannya tapi saya ingin rezeki, sudah kita tidak eh jadi saya ingin rezeki, saya ingin rezeki saya setiap Allah, sehingga orang sholih dihutangkau tidak bayar Inna lillahu wa inna ilaihi roji tapi saya jatuhkan, 10 juta ruang, saya jatuhkan tidak satu, semuanya gremang saya ceritanya tidak ada, Allah harus janji Adami tidak bisa di sepuluh, kecuali uangnya apa? sepuluh, suatu saat ada orang sholih ini ceritanya Nabi jadi ini hadisnya, ada orang yang ngerti, harusnya nanti, nanti habisnya saya, wah sepuluh juta kurang kurang-kurang, tidak ada orang sholih tidak, gara-gara jumlah hutang terlalu apa? banyak orang juta kan paling dikei kebelianus cukup dikei kebelianus cukup